Kitab Yosua, Pasal 3 Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan Keesokan harinya, pagi-pagi, Yosua dan seluruh bangsa Israel meninggalkan Sitim dan tiba di tepi Sungai Yordan pada malam hari. Di situ mereka berkemah selama beberapa hari sebelum menyeberang. Pada hari ketiga, para kepala pasukan berjalan dari kemah ke kemah untuk memberi perintah demikian. Apabila kamu melihat para imam membawa tabut Allah, ikutilah mereka. Merekalah yang akan menjadi penunjuk jalan. Namun demikian, ikutilah tabut itu dari jarak kira-kira 2.000 hasta atau 900 meter. Jangan datang lebih dekat kepadanya supaya kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil karena kamu belum pernah pergi ke tempat yang akan kamu tuju sekarang. Lalu Yosua berkata kepada orang-orang itu, Kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan mujizat yang besar. Pada keesokan paginya, Yosua memberi perintah kepada para imam demikian, Angkatlah tabut itu dan pimpinlah kami menyeberangi sungai. Mereka pun berangkatlah. Tuhan berkata kepada Yosua, Hari ini, aku akan memberi kehormatan besar kepadamu sehingga semua orang Israel akan tahu bahwa aku menyertai engkau sama seperti aku dahulu menyertai Musa. Perintahkan kepada para imam yang mengusung tabut itu agar mereka berhenti di tepi sungai. Maka Yosua memanggil semua orang Israel untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, Mari, dengarkan apa yang telah difirmankan Tuhan Allahmu. Hari ini, kamu akan mendapat kepastian bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu dan ia pasti akan mengusir orang kanaan, orang het, orang hewi, orang feris, orang girgasi, orang amori, dan orang yebus, yaitu bangsa-bangsa yang sekarang mendiami tanah yang akan segera kamu duduki. Sesungguhnya tabut Allah, Tuhan semesta alam, akan memimpin kamu menyeberangi sungai itu. Sekarang pilihlah 12 orang, satu orang dari setiap suku, untuk melakukan tugas istimewa. Pada waktu kaki para imam yang mengusung tabut Tuhan semesta alam menyentuh air sungai itu, air akan berhenti mengalir, seakan-akan ada yang menahan dan akan membentuk tembok air. Maka berangkatlah bangsa itu untuk menyeberangi sungai Yordan, sedangkan para imam yang mengusung tabut berjalan di depan mereka. Pada waktu itu sedang musim panen dan air sungai Yordan meluap sepanjang tepinya. Tetapi ketika orang-orang itu sudah siap untuk menyeberangi sungai dan kaki para imam yang mengusung tabut itu mulai menyentuh air di tepi sungai. Maka, jauh di hulu sungai, di dekat kota Adam, di sebelah Sartan, air tiba-tiba melonjak seperti melanda bendungan. Sedangkan air di hilir mengalir terus ke laut mati, yaitu Laut Asin atau Laut Araba, sampai dasar sungai di bagian itu menjadi kering. Lalu menyeberanglah semua orang Israel dari tempat itu yang terletak di seberang kota Yereho. Sementara itu, para imam yang mengusung tabut berdiri di tengah-tengah sungai Yordan di dasar sungai yang telah menjadi kering itu sampai semua orang selesai menyeberang.